bangunan warung sudah selesai warung seadanya karena sesuai dana bangku dan meja kayu pun sudah tertata hanya daun pintu yang sedang dipasang Bapak pekerja kiat dan Mas Bayu pun tak tinggal diam meskipun hanya bisa bekerja sesuai keadaannya Alhamdulillah selesai Rin ucap Bapak sambil menyegah keringat berjujuran di geninya Alhamdulillah Pak besok aku akan masak dan mulai jualan kita ambil kulkas di warung Ibu Rin itu kan kulkas kita ucap Mas Bayu iya Mas tapi apa tak masalah nantinya aku tahu gimana sikap Ibu mertua tak yakin bisa membawa kulkas itu lagi ke sini biar aku saja yang jemput kamu di rumah aja tapi baik apa kata orang-orang bilang jika kamu membawa kulkas itu pasti akan ada bahan pergunjingan sanggap Bapak yang ikut mendengar pembicaraan ini enggak papa Pak kami sudah kebal jika itu kata Mas Bayu ya sudahlah aku pun inginnya barang-barangku dibawa ke sini semuanya karena membeli barang baru tak cukup dana aku juga butuh modal usaha menyewa mobil Mas Bayu pergi ke rumah ibunya aku hanya berharap tak ada keributan ada rasa khawatir tapi ditepis karena aku juga butuh barang-barangku menunggu dan berharap Mas Bayu bisa membawa kulkas ataupun barang yang lainnya mudah-mudahan sekitar dua setengah jam Mas Bayu pulang membawa barang-barang kami ada kulkas kursi tamu rangyang lemari dan kompor gas tak semuanya tapi ini sudah Alhamdulillah biar Bapak yang angkat baik jangan paksakan ucap Bapak melihat Mas Bayu berusaha menurunkan meja iya Mas aku juga bisa bantu Bapak timpa liana lalu membantu Bapak menurunkan meja biar ibu bantu baik ibu juga membantu Mas Bayu mencoba menurunkan kursi maaf ya Bu aku merepotkan gak ada yang salah baik kata Bapak ramah begitulah Bapak masih menghargai suamiku iya lagian jangan merasa kami ini orang asing kami juga ibu Bapak mulu ucap ibu diselah senyum Bapak sering mengejarkan padaku agar patuh suami selagi tak menentang agama hormati yang lebih tua tak suka diam dan jangan melawan dalam kata-kata tapi setelah apa yang ku dapat dari perlakuan ibu mertua diam itu menyiksaku satu hal lagi yang selalu diingatkan ibu biar miskin harta jangan miskin ahlak apakah aku bisa seperti itu mas tolong jagain raka biar ku bantu Bapak ucapku menunjuk raka yang sedang duduk sambil makan roti Iyarin hati-hati ya tenang aja Insya Allah aku masih kuat kok lalu aku Bapak Yana dan ibu berusaha menurunkan kulkas pekerjaan ini terasa ringan jika dikerjakan bersama dan dengan senang hati Badan terasa capek selesai sholat isya semua sudah tidur di kamar masing-masing tapi Mas Bayu masih duduk di ranjang sambil menatap jauh ke depan entah apa yang ia pikirkan hanya saja aku merasa risih melihat sorot matanya mikirin apa sih mas aku mulai berbaring Rin apakah aku beban dalam hidupmu loh kok mas nanya itu tanyaku sambil menyusui raka pasti ada sesuatu saat ia menyemput barang-barang tadi mungkin Mas Bayu mendapat kata-kata buruk lagi dari keluarganya Mas Jaga setelah dan Mbak Inur bilang aku tuh lelaki yang hanya bisa membebani istri dan ibuku Hah tentu aku terkejut masa kamu mikirin omongan mereka mas Aku berusaha membuat Mas Bayu tak berkecil hati aku tak punya pekerjaan kaki satu dan dan makan pun bergantung istri Raut wajah Mas Bayu terlihat sedih tepatnya seperti aku tak ingin Mas Bayu berputus asa Tapi mereka benar kok Rin kenapa mereka bicara gitu mas atau mungkin karena kamu menyemput barang-barang kita Mas Bayu mengelah nafas besar berulang kali Ya mereka bilang aku lelaki tak mampu hingga barang-barang dijemput memalukan ya sudah ku duga pasti akan ada sebuah insiden jika barang-barang kami dijemput Tapi aku bisa apa mana bisa ku kontrol mulut mereka Sudahlah Mas aku capek dan besok kita harus buka warung Jangan pikirin itu Sholat dulu sebelum tidur Tanpa bicara lagi Mas Bayu bangkit dari ranjang keluar dari kamar Lalu ku pejamkan mata meskipun raka masih menyusui Namun mata ini belum juga mengantuk Tak ada solusi jika membahas tentang mereka Itulah kenapa aku tak begitu menanggapi cerita Mas Bayu Mengalihkan pembicaraan agar tak berlarut Karena Mas Bayu terlihat sangat sedih Kasian kamu Mas Batinku Kurang lebih setengah jam Mas Bayu tak kunjung masuk kamar Jika berwudu tak mungkin selama itu Dan jika karena kamar mandi satu di sudut dapur Tapi anak dan orangtuaku sudah tidur Hingga tak perlu antrian Ada rasa khawatir karena melihat raut wajahnya tadi Kalau sholat di luar Sajadah dan seharun aja ada di sini Ku mampu melihat perangkat sholat terlipat di atas meja kamar Prak Terdengar suara benda jatuh Apakah itu meja atau kursi Yang jelas suara itu berhasil membuatku terkejut Aku bergegas ke asal suara dan sepertinya dari dapur Mungkinkah Mas Bayu terjatuh Kumamku berlalu ke dapur Astagfirullahaladzim Bayu Baru sampai di ruang tamu Terlihat Bapak berdiri di ambang pintu dapur Sambil mengucap memanggil Mas Bayu Ada apa pak Aku berlari ke dapur Mas Mas Bayu Teriaku sangat panik Rasanya aku tak percaya Dengan apa yang kulihat Bapak berusaha memegang sebelah kaki Mas Bayu Agar tidak diawang-awang Mas Bayu Kursi kayu yang digunakan untuk memanjat Sudah tak berpijak sebelah kakinya Mas Mas Teriaku panik Lalu ikut membantu Bapak Memegang kaki Mas Bayu Ya Tuhan Kenapa Mas Bayu berbuat senekat ini Setahuku Ia bukan lelaki yang mudah putus asa Terbukti Saat ia kehilangan satu kaki Kesedihan tidak lama Dan selalu berjaya Jika takdir Tuhan yang terbaik Tapi kenapa sekarang Seperti ini Rina Cepat lepaskan tali dari leher Bayu Tidak Bapak Tak melepas kaki suamiku Iya Pak Jawabku Lalu meraih kursi Astagfirullahaladzim Bayu Ibu sudah berdiri di ambang pintu dapur Terkejut melihat Biarku bantu kak Iana pun datang Dan segera mengambil pisau dapur Naik kursi Aku berusaha menggapai tali Yang menjerat leher Mas Bayu Wajahnya pucat Dan tadi tangannya tegang Kehilangan nafas Mas Putusin talinya kak Iana menyodorkan pisau Kurai Pisau kurai dari tangan Iana Lalu mulai memutuskan tali itu dengan pisau Mas Tolong bertahan Jangan tinggalkan aku mas Mas Ucapku Terus berusaha memotong tali Khawatir yang teramat Khawatir Menyelimuti jiwaku Akhirnya Tali terputus Bapak dan ibu dengan sikap memegang Mas Bayu Hingga saat tali terputus Tak membuatnya jatuh ke lantai Perlahan Tupu Mas Bayu diturunkan Cepat bantu Bapak bawa Bayu ke ranjang Dada Mas Bayu naik turun Bernafas Syukurlah Ia masih bernafas Selamat Terlambat sedikit saja Mungkin kami akan berpisah Untuk selama-lamanya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabila Alamin Terima kasih Ya Allah Iya Pak Kini Aku sudah turun dari kursi Membantu Bapak dan Ibu Mengangkat Mas Bayu Bapak punggungnya Rin Iya Pak Kami membawa Mas Bayu ke kamar Bapak mengangkat bagian kepala Aku dan Ibu bagian badan Dan Yana bagian kaki Setelah Mas Bayu dibaringkan di ranjang Aku segera duduk di sampingnya Menangis Karena rasa menyesal Aku merasa istri yang jahat Tadi Saat ia curhat diabaikan Karena aku lelah Dan tak ingin memperpanjang Pembicaraan Seharusnya Iaku beri dukungan Ya Tuhan Tolong maafkan aku Mas Mas Udah bukbelan pipi Mas Bayu Wajahnya masih pucat Namun tangannya Sudah mulai terasa hangat Tidak seperti tadi Dingin dan pucat Rinah Masih terlihat lemas Ia membuka mata Memanggilku Air matanya mengalir Hingga membuat hatiku makin lulu Sebegitu tertekankah batinmu Hingga ingin mengakhiri Mas Batinku Seiring air mata juga berjatuhan Alhamdulillah kamu sadar Mas Alhamdulillah Mengucap syukur berkali-kali Tuhan masih memberi kesempatan Pada suamiku Ampuni dosa kami Tuhan Astaghfirullahaladzim Bayu Istighfar nak Jangan mau dikuasai Perbuatan ini Dilarang Allah Bapak menata priatin Maaf pak Jawab mas Bayu pelan Mas Kenapa kamu lakukan ini Kamu kira Aku tak membutuhkanmu Lihat Anak kita masih kecil Aku belum siap menyandah Tolong jangan buat aku rabu Tolong jangan lakukan itu lagi Tak kuasa menahan tangis Melihat mas Bayu tak punya semangat hidup Hingga jalan pintas pun dilakukan Ada rasa sesak di dada Aku hanya beban bagimu Rina Aku suami yang tak berguna Masih dalam keadaan lemas Ia berucap Air matanya belum berhenti Berjatuhan Ingatlah nak Ada kami Keluargamu disini Ibu dan bapak juga orang tuamu Kami peduli Dan tak pernah menganggapmu beban Jangan pernah lakukan itu lagi Mari kita syukuri Nikmat hidup yang diberikan Tuhan Ibu berusaha menguatkan suamiku Yah Mas Bayu sedang rapuh Dan butuh dukungan Di sini Aku berusaha kuat Melawan keterburukan Dan ini tidaklah mudah Suamiku saja sudah rapuh Apalagi aku yang hanya seorang wanita Lagi Beristiver Dan memohon ampun Aku yakin Tuhan tak akan memberi cobaan Di luar kemampuan umatnya Bayu Jangan pernah menjadikan anakku seorang janda Jika selain Tuhan berkehendak Kami tidak pernah menganggapmu beban Lihat ibu Bapak hanya pengulung Tapi kami bisa saling menghargai Menerima kekurangan ini Yang penting Yang penting bersyukur Bapak berkata Hingga akhirnya ada senyum kecil di bibir Mas Bayu Tapi Aku hanya beban bagi Rina dan ibuku Bapak Lagi Kata itu di ucapkan Seperti ini Berarti Tidak Justru Jika kamu mati Beban bagiku Mas Tolong Tolong jangan lakukan itu lagi Aku mohon Iya Bayu Yang penting Masih ada yang bisa dimakan Dan kita tidak kelaparan Kita harus tetap bersyukur Terima kasih Pak Bu Maafkan aku Mas Bayu menyegah air matanya Dari sini Bisaku petik hikmahnya Dukungan keluarga Atau orang-orang terdekat Itu sangat penting Bersabar Dan jangan dikuasai rasa putus asa Saling pengertian Terutama Namun Itu tak dapat Tak didapat dari saudara dan ibu suamiku Justru aku bersyukur Orang tuaku berfikir bijak Meskipun kami tidak berpendidikan Alhamdulillah Hirobilalamin Bersambung